Halo guys, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Semoga ini bisa menjadi cara mudah untuk memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Kalau sekiranya materi ini berguna, tolong di-like, subscribe, dan share. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Presenting Your Company, bagaimana mempresentasikan perusahaan kita. Jadi untuk mempresentasikan perusahaan kita, tentunya yang dibutuhkan pertama adalah penguasaan kita tentang company profile atau profile perusahaan kita. Dan pada kesempatan ini, dari aspek bahasa, kita akan mempelajari ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang dibutuhkan yang akan digunakan pada saat kita mempresentasikan perusahaan kita. Baik, pertama yang harus kita pikirkan sebetulnya, pada saat kita mau presentasi tentang perusahaan, kira-kira apa-apa sih yang perlu kita presentasikan? Yang pertama, mungkin bisa nama perusahaan kita. Ini tentunya sangat penting untuk kita perkenalkan. Kemudian, tahun berdiri, masih bagian dari sejarah perusahaan kita. Kemudian adalah founders atau para pendiri perusahaan kita. Kemudian, hal penting yang perlu kita sampaikan adalah missions, misi-misi atau tujuan-tujuan perusahaan kita. Kemudian, masih tentang perusahaan kita, tentunya kita perlu menjelaskan di mana lokasi kantor atau perusahaan kita. Selain itu, kita bisa juga menjelaskan tentang company products atau produk-produk yang dihasilkan perusahaan kita, siapa customer kita, kemudian apa reputasi positif kita atau kekuatan-kekuatan kita, bahkan kita bisa juga menyampaikan future plans atau rencana-rencana kita ke depan. Ini hanya sebagian poin yang bisa kita sampaikan pada saat kita menyajikan atau mempresentasikan profil perusahaan kita. Oke, di sini saya akan sajikan salah satu contoh presentasi singkat yang dibawakan Mr. Haris, seorang manajer profesionalnya dari kursus Bahasa Inggris ETC. Saya akan bacakan teks ini, Anda bisa perhatikan bagaimana saya membaca teks. Ya, penting untuk memperhatikan bagaimana cara pengucapan sejumlah kata, karena seperti kita tahu, kejelasan pronunciation atau pengucapan juga menjadi hal penting dalam komunikasi dalam bahasa Inggris. Silakan dijadikan ini untuk bahan practice speaking diulang-ulang untuk menambah kelancaran dan ketepatan pronunciation kita. Good morning everyone and thank you for coming to this presentation. My name is Haris Naufal and I am the personnel manager at ETC English Course Bandar Lampung. Within few minutes, I am going to talk to you about our institution in brief. First of all, I will give you some basic information about our English course then I will continue with our branches. After that, I will outline the strengths of our learning programs. Ladies and gentlemen, please feel free to ask any questions as you like as we go along. Let me start with some basic facts about ETC English Course. The institution was established in 2012. We are a family-owned institution and our head office is in Bandar Lampung City of Lampung Province. We provide some English learning programs for all level of learners. Our programs are prepared for elementary, up to university students and employees as well as professional business people. We have seven branches located in some presenties of Lampung and now we are planning to open more branches in other cities of Lampung. Our institution is growing fast as the programs we provide are very suitable for our target customers. Besides the regularly scheduled programs, ETC also provide a very flexible learning program for those who cannot join the course with certain scheduled course time. Our strength might be in the low-cost feature and freedom for the learners. You know, we make our customers free to set their own time, course fee, and groups to learn with. Finally, a few words about our new project. We have been planning to establish our higher level English school that is an academy of foreign language. This hopefully will give us foothold in Indonesia. We are very excited about this new development. Well, thank you very much for listening to my talk. Baik, itu contoh presentasi yang sangat singkat. Ya, sangat singkat karena kita hanya ingin mengambil beberapa ungkapan yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kalau kita menyampaikan presentasi dengan konten atau isi yang lebih panjang. Baik, ada useful language atau ungkapan-ungkapan penting yang mungkin bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan history of our company atau sejarah perusahaan kita. Ini bisa kita sampaikan dengan ungkapan misalnya. We were founded in 1981. We were set up in 1981. We were established in 1981. We merged with X company in 1990. We set up a subsidiary in the UK. We floated on the stock exchange last year and we are now listed on the Jakarta Stock Exchange. Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang produk dan jasa kita, produk and service, kita bisa ungkapan seperti ini. We make atau We produce packaging material. We manufacture car engines. We supply paper products. We launched a new washing folder last month. It has revolutionized the washing process. We have pioneered new ways of reducing energy wash in domestic appliances. We are researching new products for the home entertainment industry. We are developing new software for the internet. Selanjutnya, contoh-contoh ungkapan yang kita bisa sampaikan pada saat kita mau menampilkan company performance dari perusahaan kita. Contohnya, We are the market leader in three countries. We have expanded our operations. Our company has grown by one third. We make annual profits of one million dollar. Our turnover is in excess of two million dollar. Kemudian ini ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan struktur atau keragaan perusahaan kita. Contohnya, We employ more than 2,000 people worldwide. At the head is the president or CEO. Below the president is the managing director who has overall responsibility for the day-to-day running of the company. The company is divided into different departments, each with its own director. The marketing and sales department consists of three sales team and customer services. The administration department also includes human resources. Baik, sekarang waktunya untuk berlatih. Anda bisa mencoba menyusun teks presentasi dengan bahan yang akan diberikan. Jangan lupa mengikuti langkah-langkah presentasi yaitu mulai dari opening atau pembukaan. Perkenalkan diri Anda, nama dan posisi atau jabatan di kantor. Anda mengarang saja. Kemudian outline atau poin-poin dari presentasi. Ikuti di bahan atau di data yang nanti disiapkan. Kemudian sampaikan juga kapan sesi tanya-jawab atau question and answer akan dilakukan. Setelah itu masuk bagaimana menyampaikan body of presentation bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan Anda mengembangkan bahan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menutup presentasi. Sekali lagi, bahan ini adalah bahan dasar. You are free. Anda bebas untuk mengembangkan, menambahkan informasi apa saja yang kira-kira cocok untuk mengembangkan materi ini. Menjadi presentasi yang baik. Berikut bahannya. Jadi ada nama perusahaan, hotel, tahun berdiri, posisi atau lokasi kantor, cabang-cabang, kemudian produk atau jasa utama yang disajikan, kemudian siapa-siapa customernya, keuntungannya dari keragaan perusahaan ini, keuntungan tahunan disitu disebutkan. Kemudian ada kekuatan-kekuatan dan rencana ke depan. Sekali lagi, ini bahan dasar. Anda bisa mengambangkan bahan ini dengan menambahkan bahan-bahan yang relevan, yang masih cocok dengan bahan ini. Oke? Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for learning with me. Goodbye.